Salam sejahtera untuk kita Kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan Hari sedang jamat Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan hari ini Kita belajar firman Tuhan hari ini Lihat pengenalan firman Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan Kita bertumbuh Kita mengenal siapa Tuhan kita Kita mengenal bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita Mari sedang jamat Tuhan Persiapan hatinya Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita bernyanyi kepada Tuhan Kita katakan tak satu pun Tuhan Apa yang dapat memisahkan ku Dari kasihmu Tuhan Tuhan sahabatku Dari kasihmu Tuhan sahabatku Tuhan sahabatku Tuhan sahabatku Dalam bahaya Kau menggendongku Engkau Yesus sahabatku Engkau Yesus sahabatku Nama ibunya Tuhan sahabatku 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 kelaparan dan kerausan dalam kondisi demikian selanjutnya Tuhan melarikan diri dilihat sebagai solusi yang tepat oleh Jidikia dengan dikawal tentara ia melarikan diri ke Arabah Yordan namun ternyata sangat miris kondisi Jidikia setelah tertangkap mereka ketahuan melarikan diri dari kota dan mereka ditangkap termasuk juga Raja Jidikia ia menyaksikan dengan matanya sendiri penyembelikan anaknya inilah hukuman yang dilakukan oleh Raja Wabel kepada keluarga Jidikia matanya dibutakan dan ia dibelingkuh hingga hari matinya, begitu tragis yang dialami oleh Raja Jidikia hukuman yang dialami oleh Raja Jidikia mengapa demikian tadi di ayat pertama kita sudah membaca bahwa yang pertama dan dua bahwa Raja Jidikia itu melakukan yang jahat di mata Tuhan inilah yang Tuhan Allah tidak senang makanya Tuhan membiarkan Raja Jidikia dan keluarganya dan tentalahnya dihukum oleh Allah melalui Raja Nebuchadnezzar rumah Tuhan atau rumah Raja dan segala rumah di Rusarim dibakar berbekas rumah Tuhan diangkut ke Babel inilah juga yang Tuhan yang dilakukan oleh Kerajaan Babel Nebuchadnezzar setelah Yerusalem direbut Jidikia kita tahu adalah Raja Boneka yang diangkat Babel untuk menggantikan Yoyakim namun ternyata Jidikia bersekongkol dengan Mesir dan memberontak terhadap Babel ia ingin membuaskan diri dari cengkeraman Babel yalah Jidikia berpikir secara politis untuk mengelepaskan diri dari hukuman Allah melalui Babel semestinya Jidikia mengikuti penghukuman itu bukan berkualisi dengan Mesir dan negara lain untuk melawan Babel jadi Jidikia tak bisa lepang dada untuk menerima hukuman Tuhan ini pelajaran penting bagi kita semua Jidikia untuk bersikap ikhlas kita ketika kita menerima konsekuensi dari tindakan kita yang salah dan tak berkenal bagi Allah kita lewgowo Jidikia artinya menerima semua konsekuensi dari tindakan menentang Allah bukan mengatur strategi untuk melepaskan diri dari konsekuensi hukuman itu bukan kita malah mencari alibi mencari kambing hitam mencari alasan mencari ini mencari itu untuk melepaskan hukuman daripada hukuman dari Tuhan perkataan Tuhan firman Tuhan tidak akan bisa dibatalkan akan dilakukan terlaksana hukuman yang diterima oleh Jidikia dan keluarganya Tuhan Allah sudah berfirman karena Tuhan Allah melihat bagaimana sikap Jidikia begitu jahat dia tidak memperdulikan lagi firman Tuhan yang datang kepada dia dia tidak memperdulikan lagi siapa itu Tuhan Allah yang memberikan itu semua kepada dia disini kita belajar bagaimana sikap seorang murid Kristus adalah hati yang ikhlas untuk menjalani konsekuensi dan hati yang hancur yang mau memohon pengampunan Tuhan bertanggung jawab dengan menerima semua konsekuensi apa yang kita sudah lakukan bukan melarikan diri dengan melakukan dosa untuk menutupi dosa kita harus jalani kita melakukan kesalahan kita harus menerima konsekuensi dari kesalahan kita bukan kita malah menghindar ya dan mohon pengampunan di persidangan pun silam-syamah Tuhan kalau kita mengakui kesalahan kita kita mohon pengampunan kepada hakim kita akan menerima keringatan hukuman tapi kalau kita berdali malah menyalahkan orang lain mencari alibi ya padahal nyata-nyata kita sudah salah ini yang salah kita akan menerima hukum yang lebih berat makanya Tuhan mau kita mengakui kesalahan kita kita menerima konsekuensinya saya kena percaya lewat ini kita belajar daripada Raja Jidiki yang tidak mau menerima konsekuensinya akhirnya melalui Raja Nebuchadnezzar dia dihukum keluarganya pun disembuli begitu saja di Sidang Jemaat Tuhan orang-orang yang disembuli di depan dia tenteranya dihancurkan ya dan dia pun matanya dibutakan yang dibelenggu di penjarakan sampai hari matinya begitu sehari sebenarnya ini adalah penghukuman daripada Tuhan konsekuensi yang harus diterima oleh Raja Sidikia dan kita sebagai umat Allah umat pilihan Tuhan kita harus ikhlas menjalani hukuman atau konsekuensi yang kita lakukan agar lewat itu kita belajar bahwa apa yang kita perbuat itu salah dan kita memperbaikinya ke arah yang lebih baik amin terima kasih Tuhan untuk pilihan hari ini kami percaya kami mau menerima segala konsekuensi dari atas kesalahan kami lewat ini kami belajar kami tidak mau seperti Raja Sidikia yang tidak mau mendengar firman Allah yang datang kepada dia tapi dia bersikap sombong dan melakukan apa yang menjahat di mata Tuhan kami mau Tuhan Tuhan mimpin kami arahkan kami agar kami tetap di jalannya Tuhan dalam nama Tuhan Suka berdoa amin tidak ada satu pun seperti kau Yesus kau sahabat yang sejati dalam bahaya kau menggendongku engkau Yesus sahabatku selamat menikmati selamat menikmati